Welcome to dunia Kim Soon-Hoo Siapa sih yang gak tau Kim Soon-Hoo? Buat pecinta drakor pasti udah gak asing lagi dong ya Atau bahkan udah tergila-gila terbawa mimpi sama opa Korea 1 ini Sebagian mungkin tau doi dari drama start up yang tayang di tahun 2020 produksi dari TVN Tapi sebenarnya Kim Soon-Hoo sudah memintangi beberapa drama Dan di tahun 2017 dia berhasil mendapatkan 2 penghargaan sekaligus loh guys Yaitu penghargaan keunggahan aktor dalam drama seni selasa dan aktor pendatang baru terbaik Gak cuma itu, di tahun 2020 dapat kembali 2 penghargaan Asia Artist Award Sebagai penghargaan aktor emotif terbaik dan model start award Kim Soon-Hoo lahir pada 8 Mei 1986 Berarti sekarang udah 35 tahun guys Bener-bener ajusi rasa opa ya gak sih? Kim Soon-Hoo memulai karir di tahun 2009 Sebagai pemeran titr selama 8 tahun Kemudian di tahun 2017 mulai terjun pertama di layar kaca Salah satunya dalam drama Good Manager sebagai peran pendukung Dan pada tahun berikutnya Dia menjadi pemeran utama dalam drama You Drive Me Crazy Nama Kim Soon-Hoo semakin terkenal setelah dia berakting dalam drama komedi Welcome to WGK2 di tahun 2019 Dan tentunya semakin digelai penggemar korean drama setelah dia berperan dalam drama Startup di tahun 2020 Yang sayangnya disana jadi second male super duper sideboy Tapi ada fakta mengejutkan loh guys Tentang si opa lesung pipi ini Dulunya pernah diputusin pacar sewaktu ditinggal Wami loh Dan dia mengakui sampai berlutut memohon sama si cewe gak mau ditinggalin Tuh purupa Entah apa yang merasukisi cewe ya Pacar ganteng begitu ditinggalin Oke guys udah dulu ya bahas opa korea kali ini Semoga menghibur kalian Sama Pia Sing Soon-Hoo Bye-bye